Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rapa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium Perpustakaan Kampus B Wint Raden Pata, Palembang Tepatnya pada tanggal 24 Mei 2021 Telah diadakannya peresmian Rumah Moderasi Beragama dan Gedung Baru Wint Raden Pata, Palembang Berikut liputannya Peresmian Rumah Moderasi Beragama dan Gedung Baru Wint Raden Pata, Palembang Dilaksanakan di ruang auditorium Perpustakaan Kampus B Wint Raden Pata, Palembang Dibuka dengan kata sambutan dari Ibu Profesor Dokternya Yoho Deja SAGMA Peresmian ini disahkan langsung oleh Bapak Yakut Holil Komas Selaku Menteri Agama Republik Indonesia Dengan meneratangani prasasti bersama Bapak Herman Daru Selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Acara peresmian ini berjalan yang lancar Juga dihadiri oleh seluruh Rektor Wint Indonesia melalui via Zoom Dokter Zuhdia MAG selaku Ketua Pelaksana menyampaikan Persiapan yang dilakukan demi menyukseskan acara ini Oke terima kasih ya sebenarnya sebagaimana yang disampaikan Ibu Rektor Kita kan sudah kali keempat ya Alhamdulillah Artinya sama dengan persiapan kali pertama dulu Kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin Mempersiapkan kegiatan ini dengan dua agenda Yang ini peresmian gedung baru kita Dan juga yang kedua adalah rumah moderasi Nah Alhamdulillah di kali keempat ini ternyata ada satu tambahan Yang ini memang merupakan agenda Menteri Agama Terkait dengan pelaksanaan UMPTKIN Jadi digandenglah dengan monef monitoring evaluasi pelaksanaan UMPTKIN Nah secara khusus sebenarnya kita baru dikabari oleh Ibu Rektor Berapa lebih kurang 10 hari yang lalu Jadi waktu itu Ibu Rektor bertemu dengan Pak Menteri di Jakarta Dan membuat agenda kalau pelaksanaan kunjungan menteri Yang meresmikan gedung baru ini adalah pada hari ini Jadi pada saat itu langsung diberi amanah oleh Ibu Rektor Tolong persiapkan Tapi dalam akti gini Kita masih pihak internal terlebih dahulu Dipersiapkanlah semaksimal mungkin Kepanitiaan Untuk persisnya kapan kedatangannya apa memang tanggal 24 Atau ada reschedule Itu sudah urusan kedua Nah akhirnya di 10 hari yang lalu juga Saya masih ingat masih bulan puasa Saya menemui Ibu Rektor dipanggil oleh Ibu Rektor Untuk sudah mulai merencanakan ini Maka dengan tim kecil Tim kecil saya pun langsung berkoordinasi Yang paling penting adalah kita memang mempersiapkan sekretariat Alhamdulillah soal nama undangan dan segalanya Itu kan sudah kita persiapkan jauh sebelumnya Untuk acara pun kita juga sudah sesuai dengan skedul awal Tinggal kita menambah adalah Satu acara Yang ini Monef UMPTKIN Nah karena terkait dengan Monef UMPTKIN ini Maka saya pun langsung bekerja sama secara khusus dengan tim PUSTPD Untuk mempersiapkannya Nah Alhamdulillah akhirnya ya secara maksimal Ya secara maksimal baru kita masuk tanggal berapa Kita masuk 17 ya 17, 18, beberapa hari ini Intens setiap hari kita berkoordinasi Memantapkan agenda kegiatan seperti apa Termasuk tadi tanda launchingnya seperti apa Yang kita saksikan Alhamdulillah Akhirnya ini pun sesuai dengan harapan Saya berharap dengan peresmian 9 gedung baru ini Tentu UWIN Ratin Vata ini Mampu berkompetisi di tingkat nasional Saya kira kesempatan dan peluang ini terbuka Apalagi kalau melihat sumber daya UWIN ini Sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bu Rektor Dan sinerginya juga luar biasa Dengan Pak Gubernur Dan saya kira ini kesempatan, peluang Yang bisa dikejar oleh UWIN Ratin Vata Untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional Bahkan internasional Ini sangat terbuka luas saya kira Dan tidak banyak loh UWIN yang memiliki Kesempatan seperti UWIN Ratin Vata ini Memiliki sinergi yang kuat dengan pemerintah Provinsi ini enggak banyak Dan salah satu yang baik ini di UWIN Ratin Vata Saya penaruh harapan besar di sini Pak terkait Haji sendiri, Pak Gubernur Haji Dan juga perlaksanaannya tahun ini bagaimana? Iya, kita masih menunggu keputusan pemerintah Saudi Jadi nanti pemerintah Saudi bagaimana Kita akan menyesuaikan Tetapi persiapan secara teknis terus kami lakukan Jadi kalau nanti pemerintah Saudi Misalnya menyatakan Oke Haji boleh Kuotanya sekian Insya Allah kita sudah siap Karena kita sudah menyiapkan perangkat teknisnya Tinggal menunggu keputusan pemerintah Saudi saja Kenapa? Iya, kita sedang gagas itu Jadi Bukan kartu nikah elektronik Sebenarnya kartu nikrah Jadi begini Kita pada saatnya nanti Akan menghilangkan fisik buku nikah itu Kita cukup nanti barcode Atau Atau apa ya Link tertentu gitu Untuk melihat Buku nikah ini Sehingga setiap pasangan nikah Bisa ngeprint dimanapun kapanpun Tetapi tentukan ini harus membutuhkan Ketersediaan jaringan untuk itu Maka kita sedang membuat roadmap Daerah mana saja yang sudah siap Melaksanakan E-book E-book ya kita sebut ya E-book nikah ini Buku nikah elektronik ini Dan mana yang masih butuh persiapan-persiapan Kita sudah bikin Roadmapnya nanti Sehingga seluruh Indonesia Mudah-mudahan nanti Tidak ada lagi buku nikah berupa fisik Karena kenapa fisik ini rentan Bisa kalau orang pindah bisa hilang Kalau kebakaran juga hilang Angus orang akan bingung Nah kalau tersimpan dalam Ansip elektronik Saya kira akan lebih aman Menteri harapannya untuk Koderasi di Sumsel Pak Menteri Ya dibawah kepemimpinan Pak Gubernur Dengan pergeran tinggi yang demikian Saya kira Adem-adem dan aman-aman saja Zero conflict Sumsel ini cerminan Indonesia yang damai Cerminan Indonesia yang Demikian berita yang dapat kami laporkan Saya Anggi Rahmatunisa dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!